Pesokalan uang kuliah tunggal mahasiswa Universitas Jambi belum ada penyelesaiannya. Hingga 3 hari sebelum batas akhir verifikasi 21 Februari mendatang, tim UKT maupun rektorat belum bisa menunjukkan hasil verifikasi. Badan eksekutif mahasiswa Universitas Jambi menilai adanya lempar tanggung jawab antara rektorat, tim UKT, dan fakultas. Tim UNA juga mendetak rektorat untuk dapat mengakomodir hak-hak mahasiswa yang kurang mampu. Ya, kita nyatakan kita kecewa karena apa seringkali ya sudah disepakati di hari hasil-hasil audiensi itu main oper dan oper ke wakil dekan 2, oper ke pihak rektorat, dan dioper ke pihak tim UKT. Ini kan seperti ada lempar bola api dan kita sangat menyayangkan hal-hal ini terjadi. Karena itu berkaitan dengan public service dan kita sangat sekali lagi menyayangkan hal ini. Sudah hamil ke-3 dari batas akhir pembayaran UKT atau pen-SUV, para mahasiswa yang keberatan atau yang sudah menurus ke wakil dekan 2 itu masih dapat jawaban yang abstrak seperti itu, ataupun masih belum ada kesusun yang clear. Dan hari ini kita sepakat dari BEM beserta seluruh BEM yang ada di setiap fakultas untuk bisa bertemu dengan PR2 mendesak agar tanggal 21 yang sudah disepakati di rapat pihak birokrat itu bisa mundur sampai tanggal 28. Karena apa? Memang ini juga impact dari molornya hasil follow-up dari audiensi tersebut. Yang kedua, kita ingin yang sudah mengurus di luasannya disini untuk benar-benar bisa terakomodir. Dan kita ingin juga benar-benar turun bagian keberatan seperti itu dengan mempertimbangkan faktor-faktor X selain dari slip-slip gaji yang sudah disepakati di awal. Karena apa? Dari UKT ini, kita lihat ini adalah kebijakan kampus. Artinya kampus harus lebih jeli melihat ke bawah. Jangan sampai gara-gara UKT ini berita yang sangat tidak bagus kalau muncul ke penukaan, jadi tidak kuliah dan seterusnya. Padahal konsep awalnya bagus. Dan apanya, Universitas Jambi benar-benar bisa mensikronkan antara konsep yang sudah bagus dengan grassroot yang ada di bawah itu implemented-nya bisa terlaksanakan. Lucu sekali kalau ada berita, dua orang, seratus orang masih seuncah putus kuliah gara-gara UKT. Sangat tidak bagus. Dan itu kita sangat tidak ingin seperti itu.